Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Indonesia Pemirsa Repolusi TV Channel dimanapun Anda berada Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah Dan bersama saya Izi Arifin, inilah berita selengkapnya Pembangunan Sanimas Reguler Citarum Harum, yang berada di wilayah Satgas Citarum Harum Sektor 17 tahun anggaran 2021, pengerjaannya sudah mencapai 80% lebih Sabtu pagi dan Sektor 17 melalui Bamin Satgas Citarum Harum melakukan peninjauan langsung di 4 titik Pembangunan Sanimas yang berada di Kecamatan Pangkalan ada 2 titik yaitu di Desa Kertasari, Kampung Jaban, RT 02 RW 01, Dusun Kerajan 2 dan di Kampung Kerajan 1 RT 14 RW 01 Sedangkan 2 titik berada di wilayah Kecamatan Tegalwaru, di Desa Mekarbuana, Kampung Sirnaruju RT 01 RW 01 Dan di Desa Kutalanggeng berlokasi di Kampung Cacaban RT 02 RW 01 Pembangunan Sanimas Reguler Citarum Harum, dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Melalui Kementerian PUPR Dirjen Ciptakarya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Barat sebesar 500 juta rupiah setiap satu titiknya Dimana dalam satu titik Sanimas Reguler peruntukannya menampung limbah cair rumah tangga untuk 70 rumah atau 70 kepala keluarga Sanimas Reguler ini disiapkan untuk menyaring dan mengolah limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga baru kemudian bisa dialirkan ke aliran sungai terdekat Dengan adanya Sanimas Reguler Citarum Harum limbah cair rumah tangga tidak ada lagi yang membuang langsung ke parit, selokan atau ke aliran sungai Kami selaku tenaga fasilitator lapangan ataupun pendamping dari pelaksanaan kegiatan program Sanimas Citarum Harum tahun anggaran 2021 Untuk lokasi pendampingan kami kebetulan ada di lokasi Desa Kertasari, Kampung Jaban, Dusun Kajan RT 02 RW 01 Di Kecampatan Pangkalan Kabupaten Karawang Untuk saat ini progres dari pelaksanaan kegiatan program Sanimas Citarum Harum di lokasi Kerajaan 2 Itu sedang pemasangan airasi itu ada di angka progresnya sekitar 70-80% Harapannya adalah untuk pembangunan IPA komunal Sanimas Citarum Harum tahun anggaran 2021 adalah Untuk limbah domestik di daerah aliran sungai Citarum ini dapat sesuai dengan ambang batas Yaitu kualitasnya di bawah ataupun mencukupi agar dapat diterima di lingkungan Baik dari segi BOD-nya, COD-nya, sehingga kedepannya kualitas air sungai Citarum ini dapat meningkat Untuk ini untuk berterima kasih untuk pembangunan Citarum Harum ini Dan sama juga untuk Satgasnya gitu ya Karena sangat membantulah pengadaan pembangunan Citarum Harum ini Ke masyarakat lah buat yang tidak ada punya WC gitu kan Jadi tersalurkan lah gitu kan Nah kemungkinan yang ini kan kita mulai dari pengerjaannya setanggal 10 April ya gitu kan Jadi ini untuk 70 kakak Sekitar 350 orang lah Buat memasukkan kapasitas buat Citarum Harum ini tuh Untuk warga harapannya ya sangat berterima kasih ya untuk pembangunan Sanimas ini Untuk yang tadinya yang gak punya apa namanya sekiteng Itu udah terbantulah gitu ya adanya pembangunan ini Dan sektor 17 Satgas Citarum Harum Kolonel Cavaleri Sugiono menyampaikan kepada warga sekitar Sanimas Agar tidak ada lagi yang membuang limbah cair Baik itu limbah cair hasil mandi, mencuci dan limbah dari WC Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga masyarakat di sekitar bangunan Sanimas Dan sektor berharap agar warga masyarakat tetap menjaga dan merawat bangunan Sanimas yang gunakan untuk seterusnya Baik untuk hari ini kita dari sektor 17 Mewakili dan sektor Sedang melaksanakan pengecekan Sanimas Citarum Harum tahun 2021 Kebetulan untuk sektor kita, sektor 17 Dapat 4 titik untuk pelaksanaan pembuatan Sanimas Yang pertama di desa Gertasari ada 2 titik Kemudian di desa Citalanggang ada 1 titik Dan di desa Mekarbuana 1 titik Harapannya untuk warga maupun kita Satgas Citarum Berharap dengan dibuatnya sanitasi ini Untuk mengurangi pencemaran air yang terutama yang masuk ke aliran sungai Citarum Itu yang pertama, yang keduanya dapat memberikan manfaat Untuk masyarakat yang ada di sekitaran pembuatan Sanimas Demikian Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Zia Ripin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa dan salam Indonesia Sampai jumpa dan salam Indonesia